Satpol PP Jawa Barat sudah menertibkan 29.800 lebih alat peraga kampanye atau APK yang dinilai membahayakan ataupun terlalu banyak. Penertiban pun terus dilakukan dengan menurunkan 6.600 personil. Ditemui usai rapat koordinasi kesiapan pemilu 2024 di Sport Jabar Arcamani, Kota Bandung, Kasatpo PP Jawa Barat, Ade Afriandi menyatakan pihaknya telah menertibkan setidaknya 29.800 alat peraga kampanye di Jawa Barat. Alat peraga kampanye tersebut ditertibkan dalam 2 minggu karena dianggap membahayakan ataupun jumlahnya terlalu banyak. Pihaknya pun sudah meminta agar partai politik maupun caleg yang bersangkutan agar menertibkan sendiri APK tersebut. Penertiban terus dilakukan hingga masa tenang pemilu 2024. Kita 2 minggu kemarin sudah 30.000, 39.800 lagi. Itu baru-baru 2 minggu ya di lokasi tempat yang memang tidak dibenarkan. Kita lakukan penataan ataupun penampil. Berarti masih lumayan banyak kalau bisa dibilang ya? Ya sebetulnya kalau semua mungkin pasti lebih ya. Jadi itu tuh yang memang satu membahayakan. Bukan hanya soal melarang tapi membahayakan masyarakat ya. Nah itu yang langsung kita tertibkan dengan Bawaslu. Kemudian ada yang kita lakukan karena memang sangat banyak ya. Jadi kita juga mendorong kesedaran dari partai peserta pemilu, caleg gitu ya. Untuk tertib APK, netralitas ASN hingga tertib penggunaan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ade menyatakan pihaknya menurunkan seluruh personilnya yang berjumlah 6.600 orang. Tak hanya itu, pada masa pencoblosan surat suara pemilu, seluruh personil tersebut pun diturunkan termasuk 290.000 personil Sat Linmas untuk menjaga di setiap TPS. Setidaknya tiap TPS akan dijaga 2 petugas Sat Linmas, sedangkan personil Satpo PP akan berjaga secara mobile.